Di ranah ini, ranah kecil bisa menghentikan Anda seumur hidup. Sebagian besar waktu, Tuhan dan Penatua Allah sebenarnya beberapa alam lebih tinggi dari para murid, tetapi beberapa alam ini seperti parit alami. Beberapa orang mungkin bisa menembus alam dalam satu atau dua tahun, tiga sampai lima tahun, tetapi banyak orang tidak akan bisa menembus alam sepanjang hidup mereka. Terutama untuk beberapa alam kecil yang penting, seperti alam tahap ketiga ke alam tahap keempat, alam tahap keenam ke alam tahap ketujuh, alam tahap kesembilan ke alam puncak, alam kesempurnaan dan alam sempurna yang sudah setengah langkah menuju alam. Alam ini bahkan lebih sulit sepuluh kali atau sepuluh kali, jadi kesulitan menerobos bisa dibayangkan. Di Sekte Pedang Surgawi, tidak peduli Sekte Cabang Mana, selama seseorang adalah murid dari makhluk maha kuasa, mereka memiliki banyak status. Tidak kurang dari lima makhluk maha kuasa di antara orang-orang di depannya. Dapat dilihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang berpengaruh di Sekte Pedang Air. Kamu Kincuan, pria yang memimpin tersenyum. Meski dia tersenyum, matanya yang tajam masih membuat orang gemetar ketakutan. Anda, Kincuan bertanya. Begitu banyak omong kosong, bukankah kami bertanya padamu? Apakah Anda dipanggil Kincuan? Ucap pria itu tidak sabar. Kincuan tersenyum? Ya. Oke, pukul dia dan beri dia pelajaran. Katakan padanya bahwa jika dia tidak memiliki kekuatan, maka dia harus menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Pria itu berkata. Apakah ada yang mengatakan bahwa kamu idiot? Kincuan bertanya dengan serius. Apa katamu? Pria itu berteriak dengan keras. Jangan meminta kematian. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Aduh, anak sombong. Serang? Hajar dia dulu. Pria itu melambaikan tangannya dan orang-orang di sekitarnya menyerang Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya dan menyerang pria itu. Bang. Pria itu dikirim terbang oleh Kincuan. Yang lain hanya melihat kabur dan Kincuan telah mengirim bos mereka terbang. Ini bukan akhir. Sebelum dia mendarat, Kincuan menyerang lagi. Bang. Kali ini, dengan tendangan, pria itu terbang. Kincuan dapat menjangkau pria itu saat dia mendarat dan menendang. Bang, bang. Ah. Tangisan yang menyedihkan terdengar, dan beberapa orang mengepung. Bang. Mereka semua ingin tahu siapa yang punya nyali untuk benar-benar berani memukul Tuan Muda Ye dari sekte pedang air. Saya akui kalah. Saya akui kalah. Berhenti berkelahi. Pria itu memohon dengan keras. Aku tidak melawanmu. Mengapa kamu mengaku kalah? Kincuan mencibir. Baiklah. Bagaimana aku bisa berhenti? Pria itu tidak tahan lagi. Tendangan itu terlalu kejam. Meski tulangnya tidak patah, rasa sakitnya berkali-kali lipat lebih buruk daripada jika tulangnya patah. Aku juga tidak tahu. Bang, bang. Kakak, kakak, aku salah. Seharusnya aku tidak mendengarkan guru sekte api berkobar. Aku minta maaf padamu. Tolong hentikan. Pria itu sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Dia tidak peduli tentang hal lain. Suara nyaring pria itu terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Inilah yang diinginkan Kincuan. Dia berkata dengan tenang, saya tidak memiliki permusuhan dengan master sekte api berkobar. Jangan memfitnah hubungan antara saya dan master sekte api berkobar. Kami baru saja mengobrol baik sebelumnya. Ah. Kakak, kamu salah. Alasan mengapa master sekte api berkobar tidak melakukannya sendiri adalah karena master sekte cuci. Semua orang tahu bahwa dia naksir sekte master cuci. Melihatmu dan master sekte cuci sudah dekat. Dia ingin menekanmu. Di bawah rasa sakit, pria itu tidak peduli tentang hal lain. Perasaan itu benar-benar tak tertahankan. Ekspresi semua orang berubah. Ini bagus. Jika master sekte api berkobar tahu tentang ini, dia pasti akan dihukum. Selain itu, kelompok orang ini berasal dari sekte pedang air. Siapa yang tahu jika cuci akan mengusir mereka. Kincuan berhenti. Ada begitu banyak orang di sekitar, jadi ini sudah cukup. Dia berbalik dan pergi. Dia meninggalkan pria itu melolong kesakitan. Yang lain tidak peduli lagi dengan kincuan. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Apalagi, kekuatan kincuan membuat mereka waspada. Untuk dapat memukul bos mereka sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa membalas, dia jelas bukan orang yang sederhana. Kincuan tidak memiliki tempat tinggal sekarang, jadi dia pergi ke halaman cuci dan kingsu. Dia pernah ke sana sekali sebelumnya, jadi dia tentu saja tahu jalannya. Itu relatif sepi dan tidak banyak orang di sana. Ada kursi goyang di halaman. Itu luas dan luas, bermandikan sinar matahari yang hangat. Kincuan perlahan bergoyang di sana, mengantuk. Aroma samar dan berkabut tercium. Itu tepat di sampingnya. Kincuan tersenyum dan membuka matanya. Dia melihat cuci dan kingsu duduk di sampingnya. Anda kembali. Kincuan tersenyum. N. Kamu tidak pernah berhenti sejak kamu datang. Cuci dan kingsu tersenyum. Kincuan merasa sulit untuk menahan senyum cuci dan kingsu. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia terus menatapnya dengan linglung. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan untuknya? Pa. Cuci dan kingsu mengetuk dahi kincuan. Kamu semakin tidak jujur. Saya sangat jujur. Kincuan tersenyum pahit. Kincuan benar-benar jujur di depan cuci dan kingsu. Kamu sudah memberi pelajaran pada orang-orang itu. Biarkan mereka tinggal di sekte pedang air. Kata cuci dan kingsu. Baiklah. Aku tidak menganggapnya serius. Namun, Yan Huo itu juga ingin makan daging angsa. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kincuan berkata dengan marah. Siapa angsa itu? Cuci dan kingsu tiba-tiba bertanya. Kamu, batuk-batuk. Kincuan terkekeh. Apakah kamu ingin makan daging angsa? Cuci dan kingsu melihat ke depan dan bertanya dengan lembut. Bibi, bisa bertemu denganmu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Kamu adalah dermawanku, orang paling berharga di dunia. Aku ingin memelukmu di telapak tanganku, di hatiku. Kamu adalah peri, kamu adalah dewiku. Aku menyukaimu, aku menyukai segala sesuatu tentangmu. Apapun yang terjadi di masa depan, kamu akan selalu menjadi orang yang aku cintai. Kincuan berkata dengan lembut. Sepertinya pengakuan, tapi itu bukan pengakuan cinta antara pria dan wanita. Orang yang anda cintai tidak harus menjadi cinta antara pria dan wanita. Atau lebih tepatnya, itu bukan hanya cinta. Kincuan menyukai Cuci dan mencintainya. Namun, dia merasa bahwa dia tidak layak untuknya dan merasa rendah diri di hadapannya. Namun, ini tidak menghentikannya untuk mencintainya. Cinta kincuan untuk Cuci dan kingsu tanpa pamrih dan murni. Dia tidak meminta imbalan apapun. Cuci dan kingsu memandang kincuan. Mengapa kamu begitu sok hari ini? Kincuan tersenyum pada Cuci dan kingsu tersipu. Seolah-olah dia mengaku kepada seseorang tetapi pihak lain tidak mendengarnya. Cuci dan kingsu memegang tangan kincuan dan bersandar kepelukan kincuan. Kincuan memeluknya dengan lembut. Kincuan tersenyum. Ini sudah sangat bagus. Bibi, bagaimana sekte pedang abadi? Kincuan bertanya. Sekte pedang abadi tampaknya baik-baik saja, tetapi situasinya tidak baik. Namun, tidak terlalu buruk juga. Hanya saja sangat sulit untuk berkembang, kata Cuci dan kingsu dengan lembut sambil bersandar kepelukan kincuan. Nafasnya segar dan elegan. Kincuan bisa menciumnya dengan jelas. Di mana tempat ini di wilayah suci? Kincuan bertanya. Tegasnya, itu milik utara wilayah suci. Itu bisa dianggap sebagai dunia wilayah suci. Apa status sekte pedang abadi di dunia ini? 1442. Di dasar. Meskipun kincuan sudah siap untuk ini, dia masih sedikit terkejut. Ada banyak ahli di dunia ini, dan dikatakan bahwa kekuatan atau klan yang kuat dapat menggunakan pil, harta surgawi dan duniawi, pencerahan, warisan klan, seni rahasia, dan sebagainya untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Ini adalah fondasinya, dan seseorang hanya bisa bersentuhan dengannya setelah mencapai level itu. Kincuan dapat memurnikan pil sendiri dan tahu bagaimana membuat medali perak pembebasan kematian. Namun, dia tidak memiliki resepnya. Kekuatan yang memiliki resep tidak akan membocorkannya. Dengan resepnya, akan ada kekayaan yang tak ada habisnya. Jika mereka menginginkan pil, mereka harus menukar sesuatu dengan nilai yang sama. Pil sulit untuk disempurnakan, dan resepnya bahkan lebih sulit didapat. Meskipun kami berada di bawah, kami masih merupakan sekte besar. Kami masih membutuhkan sekte besar ini untuk berhubungan dengan dunia yang hebat ini, bahkan jika mereka berada di bawah, kata Chu Sikingsu. Kincuan mengangguk. Dia mengerti, dia awalnya berencana untuk menemukan kekuatan untuk bergabung. Dengan cara ini, dia akan dapat berhubungan dengan dunia besar lebih cepat. Dia tidak menyangka akan bertemu Chu Sikingsu di sini, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Tanpa sadar, Chu Sikingsu tertidur di pelukan Kincuan. Kincuan memeluknya lebih erat dan tidak bergerak, seolah-olah dia sedang memeluk harta yang paling berharga. Agar seorang wanita tertidur dalam pelukan pria, tidak perlu mengatakan apa-apa. Kincuan sangat senang sekarang. Semua orang suka dipercaya, terutama oleh orang yang mereka sayangi. Langit menjadi gelap. Chu Sikingsu bangun. Melihat Kincuan dan sekitarnya, dia sepertinya mengingat sesuatu dan duduk perlahan. Ayo pergi dan makan, aku lapar. Ayo keluar dan makan, kita akan makan di Kota Pedang Abadi. Kincuan tersenyum. Chu Sikingsu tertegun dan mengangguk. Oke. Keduanya menuju ke Kota Pedang Abadi. Kota Pedang Abadi yang ramai. Saat ini, malam baru saja tiba. Ini adalah kota yang tidak pernah tidur, dan sepertinya ada lebih banyak orang di malam hari daripada di siang hari. Ada orang di mana-mana, beberapa pergi berburu di malam hari, sementara yang lain berbelanja di malam hari. Tempat paling ramai tidak lain adalah makanan. Ada makanan ringan di mana-mana, dan semua jenis makanan. Kincuan dan Chu Sikingsu berjalan ke jalan lebar. Ini adalah salah satu jalan jajanan paling terkenal di sekte Pedang Abadi. Ada berbagai macam makanan ringan. Dagingnya sebagian besar terdiri dari hewan buruan, dengan bumbu dan teknik khusus. Baunya sangat harum. Semua jenis bewangian dicampur menjadi satu, tetapi tidak berbenturan. Sebaliknya, mereka membuat orang merasakan dorongan yang tak tertahankan. Kincuan membeli dua tusuk sate daging rusapanggang, yang masih mengepul dan mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Rempah-rempah ini semuanya dikumpulkan dari pegunungan. Mereka alami dan segar, dan rasanya murni dan lesat. Tak perlu dikatakan, dagingnya bahkan lebih enak. Itu sangat panas dan sangat lesat. Jika tidak panas, rasanya tidak enak. Ini adalah pertama kalinya Cu Sikingsu makan hal seperti itu di jalanan. Dia menemukan itu sangat baru. Kincuan menariknya dan pergi mencari sesuatu yang lain setelah mereka selesai makan. Dia makan sedikit dari semuanya. Lagipula, tidak ada ujung jalan ini. Jika dia terus makan, dia tidak akan bisa makan sampai akhir bahkan setelah satu tahun. Kincuan dan Cu Sikingsu melewati kerumunan, makan sambil berjalan. Ini adalah pengalaman yang benar-benar baru bagi Cu Sikingsu. Dia merasa sangat baik. Dia juga tahu bahwa itu terutama karena Kincuan ada di sisinya. Jika dia datang sendirian, dia tidak akan datang. Tanpa sadar, hari sudah larut malam. Keduanya kembali. Kincuan tidak punya tempat tinggal sekarang. Keduanya tidak berbicara dan pergi ke halaman kecil Cu Sikingsu. Keduanya berpegangan tangan. Cu Sikingsu menarik Kincuan ke kamarnya. Wajahnya sedikit merah. Ayo istirahat. N. Keduanya tidak banyak bicara. Setelah mandi, mereka sepertinya kembali ke tempat kejadian ketika mereka pergi. Tempat tidur seputih salju. Kamar bersih. Aroma abadi yang samar dan segar bertahan. Selimut tipis yang menutupi mereka juga memiliki keharuman abadi Cu Sikingsu. Cu Sikingsu berbalik dan menatap Kincuan. Dalam sekejap, dia hampir berada di sebelah Kincuan. Kincuan mengumpulkan keberaniannya dan berbalik menghadap Cu Sikingsu. Mereka awalnya akan bersebelahan, tetapi dengan giliran ini, mereka berdua bersebelahan. Cu Sikingsu bersandar ke pelukan Kincuan. Tidur. Kincuan tersenyum. N. Kincuan tertidur. Dia benar-benar tertidur. Ketika dia bangun keesokan harinya, Cu Sikingsu masih dalam pelukannya, menggunakan lengannya sebagai bantal. Kincuan dikejutkan oleh kecantikan di pagi hari, dan dia bahkan seorang peri seperti dia. Rasanya tidak nyata. Cu Sikingsu membuka matanya, memperlihatkan bulu matanya yang panjang. Matanya yang indah murni dan tidak ternoda oleh setitik debu. Ketika dia melihat ke arah Kincuan, ada sedikit kilau kemerahan di wajahnya. Ketika dia mencium aroma maskulin pada Kincuan, dia merasa sedikit bingung. Dia pernah mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan romantis. Tapi sekarang, dia merasa bukan itu masalahnya. Seharusnya perasaan romantisnya jauh lebih lemah daripada orang normal. Keduanya bangun, dan Kincuan pergi melakukan senam pagi. Cu Sikingsu juga melakukan senam pagi. Kemudian, dia makan sarapan. Sebagian besar kultivasi di sekte besar bergantung pada diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa dianggap sebagai guru dan murid, tetapi murid. Selain itu, ada sesepu pemberi yang membimbing mereka dalam kultivasi mereka. Seperti kata pepatah, master memimpin, tetapi kultivasi tergantung pada orangnya. Pada level ini, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Ada juga pavilion kitab suci sekte itu. Sebagian besar dari mereka masih harus pergi ke pavilion kitab suci untuk menemukan teknik kultivasi untuk dikembangkan. Meskipun sekte pedang abadi hanya mengolah teknik pedang, ada banyak teknik kultivasi lainnya juga. Namun, teknik pedang dari sekte pedang abadi adalah yang terbaik, sementara yang lain relatif lebih rendah. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Ada banyak yang tidak bisa dikatakan baik atau buruk, dan itu tergantung pada penilaian seseorang. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa tidak ada teknik budidaya sampah, hanya teknik budidaya yang tidak sesuai. Tidak ada teknik budidaya sampah, hanya pembudidaya sampah. Meskipun tingkat teknik kultivasi itu penting, itu juga tergantung pada apakah cocok atau tidak. Misalnya, ada beberapa teknik kultivasi dewa legendaris yang tidak berguna bagi kebanyakan orang. Anda tidak bisa mengolahnya. Tidak ada teknik kultivasi terbaik, hanya yang paling cocok. Kincuan memutuskan untuk melihat pavilion kitab suci hari ini. Tapi tidak lama setelah dia berjalan, sesosok muncul. Kincuan tersenyum saat melihatnya. Tuan Muda Changlan. Saat itu, dia pergi lebih dulu. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu minum. Changlan tersenyum. Oke. Keduanya berkonflik. Saat itu, ketika mereka bekerja sama untuk membunuh monster tua, mereka selalu menjadi lawan. Sekarang, bisa dikatakan bahwa mereka masih lawan. Tapi terkadang, lawan adalah lawan seumur hidup. Ada banyak lawan yang tidak bisa menentukan pemenang bahkan setelah bertarung seumur hidup. Namun keduanya saling memahami. Keduanya datang ke halaman Changlan. Seorang gadis berjalan keluar, Changlan, ini. Dia Kincuan, ini istriku. Changlan tersenyum. Oh, jadi dia yang memperkosa istrimu. Gadis itu terkikik. Changlan tersenyum pahit dan tidak mengatakan apapun. Kincuan tertegun. Gadis itu masih muda dan cantik. Dia benar-benar cantik seperti elf. Dia lembut dan lemah. Dia mungil dan memiliki sosok yang baik. Fitur wajah yang indah dan sepasang mata besar. Saat ini, dia sedang memeluk lengan Changlan. Halo, saya Kincuan. Istri saya sangat cantik. Kincuan menyapa. Terima kasih. Gadis itu sangat murah hati. 1443. Changlan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Kincuan menemukan bahwa wanita ini benar-benar wanita yang cerdas. Dia sangat pandai menyenangkan pria dan dia sangat banyak akal. Dia bisa mengatakan bahwa Kincuan adalah pria yang mencuri wanita itu. Seorang wanita yang bisa mengatakan hal seperti itu memiliki status tinggi atau sangat pandai. Dia bisa membuat pria sangat mencintainya sehingga dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Kekuatan wanita ini tidak buruk. Yah, benar-benar tidak buruk. Semakin dia melihat, semakin terkejut dia. Kekuatannya tidak sebaik Changlan, tapi dia bisa melakukan ini. Ini berarti bahwa itu adalah kemungkinan kedua. Changlan sangat menyukainya, sangat menyukainya. Keduanya duduk dan wanita itu mengeluarkan anggur. Dia bahkan membuat beberapa hidangan dan menyajikannya. Tidak buruk, kata Kincuan. Kapan kamu datang? Changlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemarin, kapan kamu sampai di sini? Kincuan juga penasaran. Setengah tahun, kata Changlan. Bagaimana itu? Kincuan dan Changlan mendentingkan gelas dan bertanya dengan santai. Kamu akan segera tahu bahwa tidak mudah di mana-mana, tetapi kamu berbeda. Kamu adalah monster. Aku menantikan kamu membuka jebakan ini, kata Changlan sambil tersenyum. Jebakan apa? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu perlahan. Kamu sekarang berada dalam perangkap. Itu adalah Sekte Pedang Abadi. Sekarang kamu adalah anggota dari Sekte Pedang Abadi. Changlan tampak sangat senang. Apakah ada kebutuhan untuk menertawakan begitu banyak? Kincuan menatapnya tanpa berkata-kata. Jebakan ini hanya bisa dimasuki, tidak bisa keluar. Jangan lihat Sekte Pedang Abadi. Sepertinya sangat mulia sekarang. Nyatanya, sudah dalam situasi genting. Apakah itu kota Pedang Abadi atau sekitarnya? Mereka semua ingin menelan mantan raksasa ini, tetapi tidak ada yang mau mengambil langkah ini terlebih dahulu, kata Changlan sambil tersenyum. Kamu melihatnya dengan sangat jelas, kata Kincuan setelah memikirkannya. Bukannya aku melihatnya dengan jelas, tapi hanya aku yang bisa memberitahumu. Apa rencanamu? Kincuan memandang Changlan sambil tersenyum. Tidak, hidupku tidak lagi di bawah kendaliku. Kamu adalah arahku, jadi jangan berhenti, atau mungkin aku tidak akan bisa mengendalikan diriku sendiri. Changlan berkata dengan sangat serius. Kincuan tahu bahwa pihak lain tidak bercanda. Dia kuat sekarang, dan Changlan tidak bisa mengungguli dia. Secara alami, tidak ada yang akan terjadi padanya. Tapi begitu kekuatan pihak lain cukup untuk menghancurkannya, bahkan mungkin dia tidak akan bisa mengendalikan sifat iblis di tubuhnya. Itu adalah obsesi yang masuk jauh ke dalam jiwa. Begitu meletus, itu akan sangat menakutkan. Faktanya, Kincuan terkadang ingin membunuh Tuan Muda Changlan, tetapi ketika dia memikirkan tentang betapa sepinya hidup kadang-kadang, bukankah suatu kehormatan memiliki lawan seperti itu? Ngomong-ngomong, kamu termasuk sub-sekte mana sekarang? Kincuan bertanya. Sekte Pedang Terbang. Sekte Pedang Terbang adalah sekte paling misterius di Sekte Pedang Abadi, dan beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah sekte yang paling rendah. Itu adalah campuran ikan dan naga. Ada orang-orang jenius yang menantang surga, tetapi ada juga orang-orang dengan bakat yang buruk. Adapun apa yang disebut Pedang Terbang, Sekte Pedang Terbang, itu adalah hal yang sangat halus. Itu sangat misterius. Pedang terbang itu tentang kecepatan. Itu benar-benar seperti kilat. Itu sangat cepat sehingga seseorang hanya bisa menonton tanpa daya saat mereka terbunuh tanpa bisa bereaksi. Hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Faktanya, terus terang, itu masih tentang kecepatan. Begitu kecepatan tercapai, maka kekuatan serangan bisa menembus segalanya. Di hadapan kecepatan absolut, semuanya kosong. Tetapi jika kecepatannya cepat, tidak perlu mengolah pedang terbang. Dimungkinkan juga untuk mengolah hal-hal lain. Lawan bisa dibunuh tanpa reaksi apapun. Tapi ini semua adalah hal yang ideal. Semua orang berkultivasi dengan putus asa, dan mereka semua tahu pentingnya kecepatan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk sepenuhnya menghilangkan kecepatan seniman bela diri pada level yang sama. Namun, pedang terbang yang dikembangkan oleh sekte pedang terbang tidak sesederhana itu. Kalau tidak, itu tidak akan menarik begitu banyak orang. Ketika diolah secara ekstrim, pedang terbang bisa jadi tidak terlihat. Kincuan samar-samar mengerti bahwa ini tampaknya memiliki kesamaan dengan senjata tersembunyinya. Mungkin suatu hari dia bisa mempelajarinya dan melihat apakah itu cocok untuknya. Tuan Mudakin, saya menemukan tempat yang bagus. Saya tidak berani pergi sendiri. Apakah Anda ingin pergi bersama? Kata Changlan sambil tersenyum. Kincuan tercengang dan mengangguk. Oke, kapan kita pergi? Bagaimana dengan besok? Kata Changlan. Oke, di mana itu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Itu pasti tempat yang bagus. Itu adalah tempat di mana harta karun disembunyikan, kata Changlan sambil tersenyum. Kincuan tidak bertanya lagi. Dia minum selama setengah hari dan pergi di malam hari. Ketika dia kembali ke halaman kecil Chu Si dan King Su, dia melihatnya diam-diam minum teh di pavilion. Dia pendiam dan acu tak acu, dan tidak membuat orang merasa kesepian. Hanya ada keindahan seperti itu. Baru sekarang Kincuan menyadari bahwa dia dilahirkan di alam kesatuan surga dan manusia. Ini bukan kesatuan surga dan manusia dari mengolah Dao Agung, tapi itu bawaan. Mungkin itu tidak bisa dianggap sebagai kesatuan langit dan manusia dalam arti sempit, tapi setidaknya itu memiliki persona kesatuan langit dan manusia. Jangan remehkan persona persatuan langit dan manusia ini, karena gumpalan persona persatuan surga dan manusia bawaan semacam ini jauh lebih kuat daripada persatuan surga dan manusia yang Anda capai melalui kultivasi. Yang Yin Yang Kincuan sekarang berada di kesempurnaan besar dari penyempurnaan void dan alam integrasi Dao. Tapi terobosan ini sangat sulit bahkan untuk Kincuan. Tanpa peluang khusus, akan sangat sulit untuk menembus parit surgawi ini. Kesatuan langit dan manusia juga merupakan perbedaan antara langit dan manusia, atau bisa dikatakan terobosannya adalah mencapai langit dalam satu langkah, kesatuan langit dan manusia, alam surga dan manusia. Untuk apa kau berdiri di sana? Cu Si King Zu berkata dengan lembut ketika dia melihat Kincuan berdiri tidak jauh dari sana dan menatapnya dengan bingung. Kincuan berjalan mendekat sambil tersenyum dan duduk di hadapannya. Dia mengambil poci teh dan menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Bibi, aku akan keluar besok, kata Kincuan. N, apakah itu berbahaya? Cu Si King Zu bertanya. Tidak apa-apa, kemampuan menyelamatkan hidupku masih sangat kuat. Aku percaya diri, kata Kincuan. Kincuan telah mengatur pelarian gerbang surga di kota pedang abadi. Jangan mengambil risiko, kata Cu Si King Zu kepada Kincuan. N, aku tidak akan mengambil risiko. Tidak mudah bertemu denganmu lagi. Aku ingin tinggal bersamamu, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku akan mengingatnya. Malam ini, Cu Si King Zu masih berada di pelukan Kincuan. Cu Aner. N, apakah kita kekasih seperti ini? Suara Cu Si King Zu sangat lembut. Kincuan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Sebenarnya, terakhir kali di Sky City, keduanya memiliki aura ganda yang dikembangkan. Selain periode waktu itu, Cu Si King Zu pada saat itu tampak sedikit nyata. Kali ini, ketika Kincuan melihatnya, dia merasa bahwa dia bahkan lebih surgawi dari sebelumnya. Aku tidak tahu. Kincuan berkata dengan sangat serius. Apakah kamu menyukaiku? Cu Si King Zu bertanya. Ya, sangat. Tidak ada orang yang tidak menyukai bibi. Kamu yang paling cantik, kata Kincuan. Aku berbicara tentang cinta antara pria dan wanita. Apakah kamu mencintaiku? Cu Si King Zu memandang Kincuan, wajahnya yang abadi sedikit merah. Ya, Kincuan berkata dengan sangat tegas. Dia sangat mencintainya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mencintainya, jadi dia telah mengendalikan cinta ini. 1444. Banyak hal telah terjadi antara Kincuan dan Cu Si dan Kingsu. Mereka telah menghadapi hidup dan mati beberapa kali. Tidak mudah bagi mereka untuk sampai ke tempat mereka sekarang. Cu Si King Zu merasakan keintiman alami saat melihat Kincuan. Ini juga mengapa dia secara alami mengambil inisiatif untuk memegang tangan Kincuan. Ini adalah satu-satunya pria yang bisa dia pegang. Aku pun mencintaimu, Cu Si King Zu berkata dengan lembut. Suaranya sangat lembut, sangat lembut sehingga Kincuan tidak yakin apakah itu asli. Seolah-olah dia sedang berhalusinasi. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Kincuan berkata dengan penuh semangat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Cu Si King Zu membenamkan kepalanya di lengan Kincuan dan tidak mengatakan apa-apa. Ini membuat Kincuan tahu bahwa apa yang baru saja dia dengar adalah nyata dan bukan ilusi. Kincuan menjadi lebih berani dan memeluknya sedikit lebih erat. Namun, dia hanya bisa memeluknya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mencemarkannya. Perasaan ini seperti orang yang makan bawang putih dan terlalu malu untuk mencium dewi mereka. Bahkan dia meremehkan dirinya sendiri. Itu bukan kenikmatan. Itu adalah penderitaan dan siksaan mental. Bukan karena Kincuan lemah. Apakah itu pria atau wanita? Setiap orang memiliki simpul di hati mereka. Atau lebih tepatnya, satu atau satu adalah musuh bebu yutan mereka. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa mereka tolak tetapi tidak bisa dilampaui. Cusikingsu sebenarnya tidak memiliki banyak perasaan terhadap pria dan wanita, tapi bukan karena dia tidak memilikinya. Karena itu, dia sangat terkejut. Dia sangat puas meringkuk dengan Kincuan seperti ini. Rasanya sangat enak. Inilah yang dia inginkan. Keesokan harinya, Kincuan bangun. Cusikingsu sedang berbaring dengan tenang di sampingnya. Pada saat ini, dia sudah bangun. Melihat Kincuan terjaga, dia tersenyum. Kamu sudah bangun. Kincuan menatap wajah cantik Cusikingsu dan menganggup dengan bingung. Ini menyebabkan Cusikingsu tertawa pelan. Itu seanggun musik surgawi, langsung membuat orang kehilangan diri. Setelah sarapan, Kincuan mengatakan sesuatu kepada Cusikingsu sebelum pergi. Hari ini, dia dan Changlan akan mencari harta karun. Ketika dia tiba di halaman Tuan Muda Changlan, dia kebetulan melihat Changlan keluar. Ayo pergi, kata Changlan sambil tersenyum. Kincuan menganggup. Keduanya terbang keluar dari Sekte Pedang Abadi dan menuju Puncak Abadi Kota Pedang Abadi. Puncak Abadi adalah gunung besar di Kota Pedang Abadi. Itu terhubung ke pegunungan abadi yang besar. Namun, bagian gunung yang terletak di Kota Pedang Abadi disebut Puncak Abadi. Dan Kincuan dan Changlan akan pergi ke Puncak Abadi. Puncak Abadi memiliki legenda mistis di Kota Pedang Abadi. Dikatakan bahwa keabadian sejati telah muncul di puncak ini dan meninggalkan jejak. Meskipun legenda ini sangat benar, semua orang masih menganggapnya sebagai hiburan untuk menghabiskan waktu setelah minum teh. Namun, ada juga cukup banyak orang yang akan pergi ke Puncak Abadi untuk mencoba peruntungan. Jika mereka benar-benar menemukan sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa, mereka akan mendapat untung besar. Changlan tidak sengaja pergi ke Immortal Peak karena dia memiliki peta harta karun. Dia terkejut saat mengetahui bahwa lokasi peta harta karun sebenarnya berada di Puncak Abadi. Tapi itu masih berbahaya, dan paling banyak hanya dua orang yang bisa pergi. Changlan ragu-ragu tentang siapa yang harus diajak bekerja sama. Dia mempercayai wanitanya sendiri, tetapi dia tidak memiliki cukup kekuatan. Dia tidak bisa mempercayai orang lain yang memiliki kekuatan yang cukup. Ketika dia melihat kincuan, dia langsung mendapatkan jawabannya. Dia adalah lawan, tapi dia percaya pada karakter kincuan. Terkadang, Changlan juga menghela nafas dengan emosi. Pada akhirnya, dia harus percaya pada lawan. Puncak Abadi Melihat dari jauh, gunung besar itu tampak seperti dewa besar. Dan, itu seperti Immortal Guide yang legendaris. Puncak Abadi adalah gunung yang sangat besar. Itu bukan hanya puncak gunung. Hanya saja puncak gunung ini yang tertinggi dan paling eye-catching. Setelah satu jam, mereka berdua telah memasuki gunung. Di kaki puncak Abadi, Tuan Muda Changlan mengeluarkan peta harta karun. Kemudian, pintu susunan muncul di dinding gunung. Keduanya tidak berbicara dan langsung masuk. Apakah ini bagian dalam puncak Abadi? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, mungkin, mungkin tidak. Changlan melihat sekeliling dan berkata. Di sini agak gelap, memberi kesan bahwa mereka berada di dalam puncak Abadi, tetapi ada langit di sini. Jika mereka tidak bisa mengerti, maka mereka tidak akan memikirkannya. Karena mereka ada di sini, mereka ada di sini untuk mencari harta karun. Sebuah aola muncul di depan mereka, tetapi ada dua singa batu besar di depan aola. N, mereka adalah singa batu. Ini bukan singa batu biasa, tapi singa yang diukir dari kaca berlian. Kaca berlian adalah batu yang sangat keras. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu batu yang paling keras. Sayangnya, itu tidak bisa dipalsukan. Jika tidak, kaca berlian semacam ini pasti bagus. Beng! Bumi bergetar. Ketika kincuan dan changlan mendekat, singa batu besar itu maju selangkah. Langkah itu menyebabkan bumi berguncang dan gelombang pusing menyebar. Kincuan dikejutkan oleh besarnya goncangan bumi. Ini bukan goncangan sederhana, ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Kemampuan lima elemen kincuan bagus dan dia memiliki kedekatan yang besar dengan bumi. Meski begitu, dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Changlan bahkan lebih buruk dari kincuan dan wajahnya memutih. Hong Hong! Mereka baru saja tiba dan singa batu penjaga aula pertama sudah sangat menakutkan. Sepertinya harta di sini tidak mudah diambil. Namun, ada satu hal. Kedua singa batu besar ini tidak akan meninggalkan jarak tertentu dari aula. Selama Anda meninggalkan jangkauan, mereka tidak akan bergerak. Kincuan ingin melewati bumi, tetapi singa batu ini adalah dari lima elemen, jadi dia pasti tidak bisa. Akan sulit untuk memancing mereka menjauh karena mereka tidak akan meninggalkan jangkauan. Tetapi jika dia melawan mereka secara langsung, kincuan merasa sedikit rumit. Dia memandang Changlan. Changlan tersenyum pahit, Aku tidak punya cara, bisakah kamu memikirkan cara? Kincuan memandangi dua singa besar itu dan tidak tahu apakah Golden Dragon Finesse dapat menjerat mereka. Memikirkan hal ini, kincuan memutuskan untuk mencobanya. Karena ukuran dan jangkauan gerakan mereka, Golden Dragon Finesse kincuan pasti bisa mengenai mereka. Selain itu, tanaman anggur naga emas kincuan berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Formasi lima elemen Sein Buddha Posisi kayu Posisi dewa dua belas bunga kincuan bisa merasakan teror singa batu. Kincuan masih mengambil sembilan langkah menantang surga. Anggur naga emas Bang! Tanaman anggur naga emas yang membubung ke langit melilit singa batu seperti pangsit. Bang! Bang! Singa batu meronta dengan keras dan tanaman anggur naga emas terus bergoyang. Kemudian, kincuan tersenyum. Meskipun Golden Dragon Finesse bergoyang, mereka terjerat dengan kuat. Menggunakan trik yang sama, dia menjerat singa batu lainnya juga. Ayo pergi! Kincuan memanggil Changlan. Mereka berdua berjalan ke aula begitu saja. Saat mereka masuk, mereka berdua tertegun. Tidak ada apa-apa di aula kosong itu. Mungkinkah seseorang pernah ke sini dan masuk lebih dulu? Kincuan melihat sekeliling dengan mata dewa emasnya dan kemudian berjalan ke dalam. Hanya ada satu hal di aula ini. Platform batu 1445 Platform batu ini membuat kincuan bersemangat. Platform naga Itu juga disebut platform naga dewa. Legenda mengatakan bahwa Long Tengfei meminjamnya. Ini adalah hal yang baik untuk perlombaan naga dan itu adalah harta karun itu sendiri. Ini karena platform naga dewa adalah harta yang ofensif. Kincuan berjalan mendekat. Changlan tidak tahu apa yang sedang terjadi tapi dia mengikuti. Mata ilahi emas mengunci posisi totem naga ilahi yang diukir di platform naga. Kemudian, dia menjentikan jarinya. Setetes darah terbang keluar. Suwa! Cahaya kemasan bersinar dari god dragon platform, terutama dragon totem. Cahaya kemasan mengalir seperti akan menjadi hidup. Suwa! Platform naga dewa menghilang. Kincuan melihatnya. N. Di kepala dewa naga sembilan, ada cahaya kemasan redup. Cahaya kemasan ini sedikit memberi makan dewa naga sembilan. Meskipun kecil, itu tidak ada habisnya. Hari demi hari, tahun demi tahun, manfaatnya sangat besar. Selain itu, bersama dengan god dragon platform, god dragon 9 menerobos satu alam. Ada sembilan naga suci di alam kelima. Kekuatan mereka juga menerobos. Tingkat 4 maha kuasa. Ini mengejutkan kincuan. Kesempatan ini terlalu penting bagi seseorang. Karena kecil adalah sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Tapi jika ada kesempatan, menerobos begitu mudah terasa seperti terlalu mudah. Ini membuat kincuan tahu bahwa god dragon platform tidak sederhana. Untuk dapat membiarkan dewa naga sembilan menerobos, benda ini sendiri adalah harta yang layak. Dewa naga sembilan memiliki satu kemampuan lagi, atau lebih tepatnya, itu bergabung dengan kemampuan platform naga dewa. Platform dewa naga. Kemampuan ini disebut god dragon platform. Itu menggunakan god dragon 9 untuk mengaktifkan serangan god dragon platform. Platform raksasa seperti gunung hancur. Itu membawa aura naga dan kekuatan logam dan batu. Itu memiliki tingkat kematian yang mengerikan dan pada saat yang sama, ada kesempatan untuk melumpuhkan dan memperlambat kecepatan dan reaksi seseorang. Keberuntunganmu benar-benar tidak bisa dihentikan. Changlan berkata dengan iri. Meskipun dia tidak tahu manfaat apa yang didapat kincuan, dia tahu itu pasti sangat besar. Kalau tidak, kultifasinya berhasil. Itu adalah tahap yang sangat penting, tetapi dia benar-benar berhasil menembus level 4 dengan mudah. Tahap ketiga sampai tahap keempat bisa dianggap sebagai parit kecil, tapi sebenarnya dia melewatinya begitu saja. Kincuan tersenyum. Keberuntungannya memang bagus. Setelah mereka berdua meninggalkan Aula, kincuan melepaskan tanaman anggur naga emas dari dua singa batu. Platform naga ilahi, Golden Dragon Fin. Kincuan tersenyum. Kekuatan anggur naga emasnya seharusnya lebih kuat sekarang. Panggung naga ilahi juga berdampak besar pada pohon anggur naga emas. Melanjutkan ke depan, istana lain muncul tidak terlalu jauh. Demikian pula, ada dua singa batu di pintu masuk. Kedua singa batu ini lebih kecil dari dua singa batu yang mereka temui sebelumnya, tetapi mereka memberi kesan bahwa kedua singa batu ini lebih kuat dan lebih padat. Aturan lama yang sama. Kincuan ingin menguji Golden Dragon Fin saat ini, jadi dia bergerak. Bang. Kedua Golden Dragon Fin melesat hampir secara instan. Golden Dragon Fin es emas tidak banyak berubah ukurannya, tetapi Golden Divine Eyes tahu bahwa ketangguhan dan ketajaman mereka telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Manfaat dari platform naga ilahi benar-benar luar biasa. Sebagai seorang pembudidaya naga, itu adalah kesempatan besar baginya untuk bertemu dengan platform naga ilahi. Sama seperti sebelumnya, kedua singa batu itu dengan mudah ditahan. Keduanya memasuki istana lagi. Yah, itu masih kosong. Namun, masih ada beberapa hal di aula ini. Kali ini, Kincuan tidak bergerak. Kamu duluan. Chanlan tersenyum. Harta milik yang ditakdirkan. Tidak perlu melakukan ini. Mari bersaing secara adil dan andalkan kemampuan kita. Siapapun yang memiliki kemampuan dan keberuntungan akan mendapatkannya. Kincuan mengangguk. Oke. Changlan benar. Harta milik yang ditakdirkan. Tanpa nasib ini, Anda tidak akan dapat menggunakannya bahkan jika itu diberikan kepada Anda. Misalnya, platform naga ilahi adalah harta karun yang didapat Kincuan. Itu pasti harta yang sangat bagus yang tidak lebih buruk dari harta tertinggi. Tetapi jika dia memberikannya kepada Changlan, apalagi dia tidak bisa mendapatkannya, itu akan sia-sia bahkan jika dia mendapatkannya. Kincuan tidak peduli lagi dengan Changlan. Sebaliknya, dia ingin melihat apakah ada yang dia butuhkan di sini. Ini. Kincuan melihat sepotong besar batu kuning berkilau yang sebesar manusia. Emas berbintang. Mata Kincuan berbinar. Sterry Gold, Sterry Silver digunakan untuk membuat Silver Card of Exemption from the Earth. Tak perlu dikatakan, Sterry Gold digunakan untuk barang sebesar itu. Kincuan langsung menyimpannya. Dia bahkan tidak bersemangat seperti sekarang ketika dia mendapatkan platform naga ilahi. Bukan karena platform naga ilahi lebih rendah dari emas berbintang. Faktanya, sebenarnya, untuk Kincuan, platform naga ilahi jauh lebih baik daripada sepotong emas berbintang ini. Mungkin karena Kincuan sekarang memiliki bayi naga sungguhan, atau dia memiliki sembilan naga dewa, jadi platform naga ilahi sangat berharga, tetapi dia masih bisa mengendalikannya. Tentu saja, dia senang. Sterry Gold terutama membuat Kincuan merasa aneh. Lagipula, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal semacam ini. Jika dia tidak memiliki mata dewa emas, dia mungkin tidak akan mengenalinya. Benda ini dapat digunakan untuk membuat kartu emas pembebasan dari kematian yang legendaris, yang jauh lebih baik daripada kartu pembebasan dari kematian perak. Silver Medal of Immunity dapat digunakan satu kali, sedangkan Gold Medal of Immunity dapat digunakan setidaknya tiga kali. Namun, keuntungan dari Undying Gold Medal tidak terbatas pada berapa kali dapat digunakan dibandingkan dengan Silver Medal. Hal yang paling berharga adalah bahwa beberapa malapetaka hidup dan mati yang kuat mungkin tidak dapat menyelamatkan hidup mereka dengan Undying Silver Medal. Namun, dengan Undying Gold Medal, akan jauh lebih aman. Terlihat bahwa kekuatan Undying Gold Medal berasal dari kekuatan Life and Day at Kalamitis. Kincuan menyingkirkan bintang emas. Kali ini, Changlan juga datang sambil tersenyum. Sepertinya kita mendapat panen yang bagus, kata Kincuan sambil tersenyum. Dia melihat ekspresi Changlan sangat santai. Dia pasti mendapatkan sesuatu yang baik. Yah, lumayan. Aku tidak datang dengan sia-sia kali ini. Changlan tersenyum. Keduanya berjalan keluar. Ayo pergi. Masih ada satu aula istana terakhir yang tersisa. Semoga keberuntungan kita baik. Dengan begitu, kita akan bisa selamat dari kekacauan yang akan datang. Kita bahkan mungkin bisa melindungi Sekte Pedang Abadi, kata Changlan dengan sebuah senyuman. Kincuan tertegun dan tidak bertanya lagi. Changlan telah mengatakan sebelumnya bahwa Sekte Pedang Abadi telah mencapai situasi kritis. Saat keduanya tiba di depan istana terakhir, mereka kembali tercengang. Itu adalah singa batu. Atau lebih tepatnya, itu harus menjadi singa giyok. Apalagi ukurannya hanya satu meter. Singa batu sebelumnya seperti bukit. Sekarang, singa itu seperti anak singa mini. Ukurannya satu meter dan berwarna hijau seperti batu giyok. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka akan mengira itu adalah anak singa asli. Sepasang mata besar dan lincah terus bergulir. Ini adalah binatang mekanik. Ini adalah binatang mekanik teratas yang pernah dilihat Kincuan. Kincuan mencoba menggunakan Golden Dragon Fin. Tapi yang mengejutkan Kincuan, pihak lain mengalir keluar dari celah Golden Dragon Fin seperti air dan kembali ke anak singa yang lucu. 1446 Bahan apa ini? Kincuan tercengang, begitu pula changlan. Melihat singa kecil itu, itu agak terlalu luar biasa. Segera, Kincuan menemukan bahwa benda kecil ini sebenarnya terbuat dari Golden Heavenly Water Jade. Hal yang paling lembut pada waktunya adalah air. Itu selembut air dan selembut air. Ini berarti air adalah yang paling lembut. Itu meresap kemana-mana, mampu memisahkan dan menyatukan mereka kembali tanpa meninggalkan satu cacat pun. Dua singa kecil di depannya hampir bisa dikatakan abadi. Sayangnya, mereka tidak hidup dan tidak dapat meninggalkan Aula ini. Kalau tidak, mereka akan kehilangan semua tanda kehidupan. Jika dia ingin menghancurkan kedua singa kecil ini, dia harus menemukan sesuatu yang dapat mengendalikan mereka. Kincuan melihat dan tidak menemukan apapun. Kemudian, dia melihat ke Aula yang dijaga oleh singa-singa kecil itu. Kincuan memiliki pemikiran yang tidak masuk akal. Benda itu pasti ada di Aula. Mungkinkah harta Aula Istana terakhir adalah dua singa kecil? Apakah itu sesuatu yang bisa mengendalikan kedua singa kecil itu? Dengan pemikiran ini, Kincuan berpikir tentang bagaimana memasuki Aula. Mata Kincuan tiba-tiba menyala. Kincuan memanggil binatang naga macan tutul. Suara mendesing. Binatang naga macan tutul memasuki tanah dan bergegas menuju Aula. Pada saat yang sama, seekor singa kecil juga memasuki tanah. Kincuan tersenyum dan memanggil Tresor Bisking Kongrat. Suara mendesing. Tresor Bisking Kongrat juga memasuki tanah. Dan singa kecil lainnya juga masuk ke dalam tanah. Agak sulit untuk dipahami, tetapi ini memang ide yang sangat bagus. Namun, tidak mudah untuk menggunakan metode ini karena monster biasa. Bahkan jika mereka adalah elemen tanah, sama sekali tidak dapat menarik perhatian kedua singa kecil itu. Tetapi jika Anda memasuki jangkauan serangan mereka, Anda akan dihancurkan oleh singa kecil itu dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, kedua singa kecil itu dengan cekatan menjaga pintu masuk Aula. Ini menghancurkan harapan Kincuan dan Changlan untuk mengambil kesempatan untuk masuk. Namun saat ini, Kincuan masih memiliki rencana cadangan. Bayi naga. Makhluk kecil yang mengemaskan itu berlari menuju Aula Istana seperti embusan angin saat ia keluar. Suara mendesing. Singa kecil muncul dan mencegat bayi naga. Bayi naga itu sangat cepat dan bekerja dengan sangat aneh. Tiba-tiba, itu menghilang. Bayi naga menghilang. Ini adalah kemampuan konstitusi naga ilahi lima elemen. Dalam hal lima elemen, bayi naga bahkan lebih menakutkan daripada binatang berharga. Sekarang, binatang buas Kincuan semuanya berada di alam maha kuasa lapisan kelima. Tak satupun dari mereka adalah binatang iblis biasa, itulah sebabnya mereka sangat menakutkan. Sesaat kemudian, bayi naga berlari ke Kincuan dengan tanda misterius. Kartu Binatang Jiwa Surgawi. Inilah yang mengendalikan kedua singa kecil itu. Kincuan mengambil token tanpa hiasan seukuran telapak tangan dan bisa merasakan hubungan antara itu dan anak-anaknya. Matanya menyala, dan dia menyingkirkan kedua anaknya. Itu barang bagus, barang sangat bagus. Changlan Iri. Boneka misterius yang terbuat dari giyok emas air surgawi sangat kuat. Selama token binatang jiwa surgawi terlindungi dengan baik, kedua singa kecil itu akan tetap berada di sisimu dan melindungimu dalam jarak tertentu. Yang terpenting, fisik Golden Aqua Jade membuat dua jam itu tampak abadi. Kekuatan mereka juga sangat menakutkan. Mereka berdua berjalan ke Ola dan melihat ke Ola kosong. Tak perlu dikatakan, harta karun Ola ini sebenarnya adalah sepasang singa kecil ini. Changlan sangat Iri. Sebelum dia datang, dia tahu bahwa Kincuan pasti lebih beruntung darinya. Namun, dia tidak berharap peruntungannya jauh lebih baik. Keduanya meninggalkan harta karun itu dan kembali ke Sekte Pedang Surgawi. Namun, saat mereka muncul, mereka dihentikan oleh sekelompok orang. Kincuan mengenali salah satu dari mereka. Pemimpin Sekte Api berkobar. Halo, pemimpin Sekte Api berkobar. Kincuan tersenyum. Blazing Flamesack memandang Kincuan dengan ekspresi tidak ramah. Dia tersenyum dan berkata, Kincuan, bukankah kamu sangat sombong? Oh, apa maksudmu? Kincuan tertegun. Kamu tidak harus bertindak bodoh. Jauhi Cusi dan Kingsu dan aku tidak akan berdebat denganmu. Namun, jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Blazing pemimpin Sekte Api berkata dengan tenang. Tuan Mudakin, apa hubunganmu dengan pemimpin Sekte Cusi? Changlan bertanya dengan rasa ingin tahu dengan tatapan aneh di matanya. Teman-teman, Kincuan tersenyum. Changlan menggelengkan kepalanya dan tidak bertanya lagi. Sekarang, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk cemburu. Itu adalah Cusi Kingsu. Bukannya Changlan belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Cusi Kingsu. Pemimpin Sekte Api berkobar, pergi sekarang dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jangan mempersulit semua orang, kata Kincuan. Haha, sombong dan cuek. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan tanganku. Blazing Flame tertawa dingin pada Kincuan. Dia tidak menyerang, seolah-olah dia adalah kucing yang sedang bermain dengan tikus. Tuan Mudakin, dia maha kuasa di alam kesempurnaan besar. Kekuatannya sangat menakutkan di antara maha kuasa, Changlan mengingatkan. Orang yang berpikiran sempit dan gelisah seperti dia tidak menakutkan. Terlebih lagi, dari kelihatannya, dia tidak memiliki umur panjang dan tidak akan mati dengan baik. Sangat mungkin dia akan dipukuli sampai mati. Kematian sejak dini, kata Kincuan dengan tenang saat dia melihat ke arah nyala api. Kemarahan Blazing Flame naik, dia tidak sabar untuk membunuh Kincuan. Hari ini, aku ingin melihat apa yang memberimu hak untuk menjadi begitu sombong. So, pemimpin sekte api berkobar menyerbu ke arah Kincuan dan meninju. Api surgawi meledak api. Dengan pukulan, seekor ular api besar dengan aura kekerasan dan gelisah menyerang Kincuan. Kecepatan, kekuatan, dan sedikit penindasan. Jika bukan karena gatai Celestial Presure Kincuan, penindasan ini akan menyebabkan kekuatannya menurun. Penindasan, Kincuan memutuskan untuk menggunakan gatai Celestial Presure. Itu secara langsung melemahkan pemimpin sekte api berkobar dari alam kesempurnaan hebat ke alam kesempurnaan hebat. Dunia kecil, ini bukan dunia kecil biasa. Alam kesempurnaan hebat telah langsung turun ke alam kesempurnaan hebat. Pemimpin sekte api berkobar terkejut. Namun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Kekuatannya yang tersisa benar-benar menekan kekuatan Kincuan. Kincuan tersenyum dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Mengaum. Raungan seperti naga bisa terdengar. Cahaya keemasan menyala dan platform naga ilahi yang seperti gunung muncul. Dengan cahaya keemasan yang menyala, itu menabrak pemimpin sekte api berkobar. Platform naga ilahi. Ini adalah teknik tempur terbaru Kincuan. Itu adalah saat yang tepat untuk menguji kekuatannya. Ekspresi pemimpin sekte api berkobar berubah saat dia secara insting mundur. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengelak sama sekali. Beng. Platform naga ilahi menabrak tubuh pemimpin sekte api berkobar. Dunia berputar dan bergoyang. Penglihatannya menjadi gelap gulita. Kincuan tercengang saat melihat reaksi pemimpin sekte api berkobar. U-Sing. Keberuntungan pemimpin sekte api berkobar terlalu buruk. Berapa banyak hal tidak bermoral yang harus dia lakukan untuk menjadi begitu sial. Ayo pergi. Kincuan berkata kepada Changlan yang sedang linglung. Changlan dikejutkan oleh serangan sebelumnya. Platform naga ilahi terlalu mirip dengan platform batu di istana. Itu adalah versi yang diperbesar. Dia dikejutkan oleh kekuatan itu. Itu benar-benar bisa membuat pemimpin sekte api berkobar pusing. Dalam keadaan itu, jika Kincuan ingin membunuhnya, semudah membalikkan telapak tangannya. 1447. Meskipun Master Sekte Api berkobar tidak mau, dia tidak berani melakukan hal lain. Kincuan telah menunjukkan belas kasihan dan memberinya wajah. Jika dia masih bertindak sembrono, dia benar-benar akan mendekati kematian. Sudah beberapa hari kemudian ketika mereka kembali ke Sekte Pedang Abadi. Kincuan dan Changlan berpisah. Kincuan pergi ke halaman Cu Sikingsu sementara Changlan kembali ke halamannya. Melihat Kincuan kembali, Cu Sikingsu mengungkapkan senyuman, Kamu kembali. Kincuan menganggup dan maju untuk memeluknya dengan lembut, and Cu Sikingsu sedikit terkejut. Kincuan jarang melakukan ini, atau lebih tepatnya, ini adalah pertama kalinya. Pada saat itu, dia sedikit bingung, tetapi dia sangat bahagia. Dia juga memeluk Kincuan dengan lembut. Keduanya meringkuk satu sama lain. Bagaimana, harta apa yang kamu dapatkan? Cu Sikingsu bertanya sambil tersenyum. N, aku memang mendapatkan beberapa harta. Kincuan tersenyum. Ah, aku ingin melihat. Cu Sikingsu berkata dengan lembut. Kincuan dengan enggan melepaskan Cu Sikingsu. Cu Sikingsu melihat keengganan Kincuan dan tersenyum. Senyum dunia lain itu membuat Kincuan linglung untuk kesekian kalinya. Cu Sikingsu mengulurkan tangannya dan menjentikkan dahi Kincuan tanpa daya. Bibi, kamu seharusnya tidak muncul di dunia fana. Berat, apa yang ingin kamu katakan? Cu Sikingsu menarik Kincuan menuju halaman belakang. Kamu seharusnya berada di negara surgawi. Hanya di negara surgawi bisa ada peri sepertimu. Dunia lain, sangat cantik. Dunia lain, tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Baiklah, baiklah, apakah Bibi benar-benar sehebat itu? Cu Sikingsu juga tertawa. Dipuji oleh Kincuan, dia masih merasa cukup bahagia di hatinya. Tentu saja, sebenarnya, ini tidak cukup untuk mendeskripsikan Bibi. Oh, kalau begitu karena aku sangat baik padamu, kamu harus memperlakukanku lebih baik. Cu Sikingsu melihat ke belakang dan tersenyum. Kincuan sangat terkejut saat itu. Ini adalah Huimo Yixiao asli yang bisa memikat seratus orang. Itu adalah Huimo Yixiao yang berkali-kali lebih kuat dari Huimo Yixiao yang bisa memikat seratus orang. Ini berbalik menjadi abadi. Chuaner, apakah kamu sudah selesai? Cu Sikingsu tidak bisa berkata apa-apa. Haha, ayo pergi. Kincuan merasa canggung. Dia telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi satu-satunya yang tidak bisa dia tolak adalah Cu Sikingsu. Tidak hanya dia cantik, tetapi yang lebih penting, dia tidak mementingkan diri sendiri. Ini bintang emas. Seru Cu Sikingsu dan Kincu. Bibi tahu tentang ini. Kincuan tersenyum. Cu Sikingsu mengeluarkan piring emas. Itu hampir persis sama dengan Silver Medal of Immunity, kecuali yang ini berwarna emas. Tak perlu dikatakan, ini tentu saja adalah medali emas kekebalan. Kincuan mengambilnya dengan rasa ingin tahu dan melihatnya. Hem, polanya persis sama dengan Silver Medal of Immunity. Satu-satunya perbedaan adalah bahannya. Ini hadiah untukmu. Ketika Kincuan hendak mengembalikannya ke Cu Sikingsu, dia berkata sambil tersenyum. Aku belum memberimu hadiah apapun, tetapi kamu telah memberiku cukup banyak. Cu Sikingsu tersenyum. Bagiku, kamu adalah hadiah terbaik. Kincuan tersenyum. Sebenarnya, Kincuan tidak akan pernah lupa bahwa ketika Klan Kin dalam bahaya, dialah yang muncul dan menyelamatkannya dan Klan Kin dari kehancuran. Itu adalah hadiah terbaik, hadiah yang tidak pernah bisa ditukar atau dikembalikan. Bahkan jika dia menyelamatkannya sekali atau dua kali, itu masih berbeda. Beberapa hal tidak akan pernah bisa dikembalikan. Aku bukan hadiah, kata Cu Sikingsu dalam suasana hati yang buruk. Hem, kamu adalah harta karun, harta terbaik. Kincuan buru-buru berkata. Cu Sikingsu tercengang, dan wajahnya memerah. Kali ini, wajahnya benar-benar merah. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Pada saat ini, Kincuan juga menyadari bahwa kata-katanya terlalu mesra, tetapi dia senang. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa mengatakannya dengan sengaja, setidaknya tidak sekarang. Cu Sikingsu luar biasa bagi Kincuan. Dia seperti dewa. Aku suka hadiah ini. Aku akan memberimu banyak nanti. Kincuan tersenyum. Kamu ingin membuat token pengecualian kematian? Cu Sikingsu bertanya dengan heran. Dia bahkan lebih terkejut daripada ketika dia melihat Sterry Gold. Hmm, kau tidak percaya padaku. Kincuan tersenyum. Aku tidak percaya padamu. Cu Sikingsu tersenyum. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Kincuan tersenyum. Bertaruh. Taruhan apa? Cu Sikingsu tercengang, dan matanya yang indah berubah saat dia tersenyum. Itu hanya aksi kecil, tapi itu sangat indah. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, aku akan membuatnya sekarang. Tidak, kamu harus. Kata Cu Sikingsu sambil tersenyum. Kincuan tercengang, dan menggaruk kepalanya. Lalu taruhan apa? Entahlah, aku belum pernah bertarung sebelumnya. Kata Cu Sikingsu. Lalu siapa yang kalah, siapa yang akan memasak? Kata Kincuan. Aku tidak tahu cara memasak. Lalu siapa yang kalah, siapa yang akan makan? Cu Sikingsu. Bagaimana dengan ini? Siapapun yang kalah harus memberi makan pemenangnya, kata Kincuan setelah memikirkannya sejenak. Cu Sikingsu tertegun. Apakah itu Kincuan yang memberinya makan, atau dia yang memberi makan Kincuan, sepertinya dialah yang mengambil keuntungan. Tapi dia setuju. Kincuan tersenyum dan mulai membuat tanda pembebasan kematian. Untuk sepotong besar sterrigol, Kincuan pertama kali menggunakan belati pembunuh naga untuk memotongnya. Dia tidak bisa menyianyikan bahannya, lalu mulai memolesnya, dan akhirnya mulai mengukirnya. Sekarang kekuatan Kincuan telah meningkat, proses mengukir menjadi sangat mulus. Lagi pula, dia memiliki pengalaman mengukir token pembebasan kematian. Pertama, dia mengukir susunan jimat, lalu jimat. Kemudian, dia berkomunikasi dengan langit dan bumi. Pada akhirnya, dia benar-benar berhasil begitu saja. Dia berhasil pada percobaan pertama. Ini terutama karena itu persis sama dengan token pembebasan kematian, tetapi kemampuan yang diperlukan untuk mengukir token pembebasan kematian bahkan lebih kuat, dan Kincuan memiliki kemampuan ini, itulah sebabnya dia berhasil dengan mudah. Cahaya emas tiga warna yang indah muncul, dan token pembebasan kematian terbentuk. Kincuan masih sangat bersemangat, ini adalah tanda pembebasan kematian yang dia buat sendiri. Untukmu, Kincuan tertawa. Cusi Kingzu menerimanya dengan senyuman, merasa sangat bahagia di hatinya. Kemampuan Kincuan terlalu mengejutkannya, jika dunia luar tahu bahwa Kincuan dapat membuat token pembebasan kematian, siapa yang tahu betapa terkejutnya mereka. Aku akan pergi memasak. Kincuan tertawa. Cusi dan Kingzu memelototinya dengan kesal. Cepat, cepat. Kincuan membuat meja penuh dengan hidangan. Tidak hanya ada sayuran, ada juga daging dan sup. Kincuan terkekeh saat melihat Cusi Kingzu. Menurut aturan, Cusi Kingzu telah kalah, jadi giliran dia untuk memberi makan Kincuan. Kincuan juga telah memikirkannya, Cusi Kingzu memiliki perasaan padanya, dia tidak tahu berapa banyak, tetapi untuk bisa tidur dalam pelukan satu sama lain, itu sangat berarti, jadi Kincuan mencoba untuk mengambil langkah maju. Karena dia ingin dia bahagia, dia tidak bisa terlalu berhati-hati, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia harus mengambil inisiatif, dia tulus padanya, dia harus membiarkan dia memilih. Inilah yang bisa dilakukan Kincuan, pilihan sepenuhnya ada di tangan Cusi Kingzu. Cusi Kingzu ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu mengambil seteguk makanan dan mengulurkannya ke arah Kincuan. Kincuan membuka mulutnya dengan sangat kooperatif. Mem, enak. Wajah Cusi Kingzu sedikit merah saat dia mengambil sepotong daging. Kamu juga makan. Kincuan juga mengambil seteguk makanan dan merentangkannya ke arah Cusi Kingzu. 1448 Cusi Kingzu menutup matanya dan membuka mulutnya sedikit. Kincuan bisa merasakan bibirnya yang lembut melalui sumpit. Makan selesai. berharga dalam sebuah sekte, tidak ada duanya. Ada sesepuh yang menjaga perpustakaan, dan ada lebih dari satu. Ada empat atau lima dari mereka. Dua dari mereka sedang bermain catur sementara dua lainnya sedang minum teh. Seseorang harus menunjukkan token identitas mereka untuk masuk dan keluar. Seseorang harus mendaftar untuk masuk ke perpustakaan. Buku-buku di perpustakaan tidak bisa dipinjam dan hanya bisa dibaca di perpustakaan. Ketika Kincuan berjalan ke perpustakaan, dia secara khusus melihat ke beberapa tetua. Dia terkejut dan tidak bisa melihat melalui mereka. Itu seperti lautan. Nak, ayo, minum teh. Pria tua itu tiba-tiba menatap Kincuan dan tersenyum. Kincuan tertegun. Mereka menangkap aura yang dia lepaskan secara tidak sengaja. Dia tersenyum pahit dan berjalan mendekat. Salam, orang tua. Aku tidak sengaja melakukannya. Haha, kami tidak menyalahkanmu. Itu hanya secangkir teh. Pria tua lainnya tersenyum. Nak, tidak buruk. Namun, kamu terlihat asing. Ingatanku tidak buruk. Aku bisa mengingat siapa saja yang pernah ke sini sebelumnya. Ini pasti pertama kalinya bagimu. Orang tua yang berbicara lebih dulu tersenyum. Ini pertama kalinya aku di sini. Kincuan tersenyum. Tidak heran. Apa pendapatmu tentang sekte pedang surgawi? Lelaki tua itu tersenyum seolah sedang membicarakan masalah keluarga. Aku benar-benar tidak mengerti. Kata Kincuan. Oke, C tua, anak muda masuk. Di masa depan, saya berharap melakukan yang terbaik untuk membantu sekte pedang surgawi. Pria tua lainnya tersenyum. Kincuan tertegun. Dia tersenyum. Oke, jika saya memiliki kemampuan, saya akan melakukannya. Pria tua itu melambaikan tangannya. Kincuan masuk ke perpustakaan. Pavilion perpustakaan juga memiliki dua tetua yang bertugas menjaga level. Ada deretan rak buku di sini, dan setelah meminjam buku, mereka akan mendaftarkannya dan pergi ke kamar sebelahnya untuk berkultivasi. Mereka yang pergi akan mengembalikannya. Tidak ada yang diizinkan mengeluarkan teknik kultivasi. Kincuan pergi ke rak buku dan melihat sekeliling perlahan. Seni pedang angin melayang, seni pedang iblis perang. Kincuan menggelengkan kepalanya dan terus mencari dan menjelajah. Setelah mencapai level tertentu, sangat sulit menemukan teknik kultivasi atau skill bertarung yang cocok untuknya. Jika tidak sesuai dengan keinginannya, maka itu tidak cocok untuknya. Entah itu, atau terlalu maju, membuatnya terlalu sulit untuk dikembangkan. Tidak ada yang terbaik, hanya yang paling cocok. Hmm. Dia memiliki kemampuan senjata tersembunyi yang kuat, sehingga dia bisa mencari keterampilan tempur sekte pedang terbang. Ini tidak sulit sama sekali. Segera, dia tiba di teknik tempur sekte pedang terbang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa sebagian besar keterampilan bertarung sekte pedang terbang tidak berbeda dengan keterampilan bertarung lainnya. Jika dia harus menunjukkan perbedaan, itu akan menjadi masalah kecepatan. Keterampilan pertempuran sekte pedang terbang pada dasarnya adalah pedang cepat. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang merupakan keterampilan pertempuran pedang terbang. Namun, setelah Kincuan melihat bahwa banyak dari mereka memiliki lapisan debu yang samar. Jelas bahwa tidak ada yang membacanya untuk waktu yang lama. Pedang Pembunuh Surgawi Kincuan melihat manual keterampilan pertempuran pedang terbang. Selain itu, itu adalah salinan tulisan tangan. Itu sangat tua, jadi dia mengambilnya dan menjentikan debu darinya. Lalu, dia membukanya. Ketika Kincuan pertama kali membacanya, dia tidak merasakan apa-apa. Apa surga dan bumi primordial chaos, awal dari semua makhluk hidup, del. Kata-kata yang terdengar tinggi ini, Kincuan benar-benar tidak merasakan apa-apa. Dao besar itu rumit, tetapi dao besar juga yang paling sederhana. Namun, saat dia membaca, Kincuan menyadari bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan. Kincuan memiliki pencapaian yang bagus dalam senjata tersembunyi. Ketika dia melihat penggunaan pedang terbang ini, dia benar-benar mengerti sebagian. Ada banyak hal ajaib yang bisa dicoba Kincuan, dan dia bahkan merasa ada peluang sukses yang tinggi. Kincuan bahkan ingin segera mencobanya, tapi sayangnya dia tidak bisa. Oleh karena itu, dia pertama kali membaca dan menanamkan pedang pembunuh abadi ini di benaknya. Ini sangat sederhana. Ketika dia keluar, dia perlahan bisa mengolahnya. Hanya ada satu pedang di pedang pembunuh abadi. Ketika pedang itu menyerang, warnanya hijau dan merah, seperti makhluk abadi yang terbang dari luar langit, seperti pedang yang anggun. Saat pedang menyerang, matahari dan bulan kehilangan kecemerlangannya, dan dunia kehilangan cahayanya. Tentu saja, ini mungkin sedikit dilebih-lebihkan, tapi saat ini, pedang pembunuh abadi ini benar-benar luar biasa. Adapun tingkat mana dia bisa mengolahnya, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Ketika kincuan selesai membaca, langit di luar menjadi gelap. Dia mengembalikan pedang pembunuh abadi dan meninggalkan perpustakaan. Dia memutuskan untuk datang ke sini untuk melihatnya ketika dia punya waktu. Ada banyak buku di sana, dan pasti akan bermanfaat untuk menemukan beberapa buku yang berguna. Ketika dia berjalan kembali, dia merasa bahwa suasana di sekitarnya agak aneh. Dia tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke halaman Cu Si dan King Su. Namun, sebelum dia sampai di halaman, Cu Si dan King Su kebetulan keluar. Bibi, ada apa? Kincuan melihat ekspresi serius Cu Si dan King Su dan bertanya dengan bingung. Iblis yang hebat ingin menyerang sekte pedang abadi, Cu Si dan King Su ragu sejenak sebelum berkata. Bibi, apa yang kamu lakukan? Kincuan bertanya dengan heran. Untuk menghentikannya, jika iblis besar itu memasuki sekte pedang abadi, semuanya akan merepotkan, kata Cu Si dan King Su saat mereka berjalan. Apakah iblis besar itu sangat menakutkan? Kincuan bertanya. Ini adalah raja iblis, raja iblis yang melampaui alam maha kuasa. Seorang penatua yang telah meninggal dari sekte pedang abadi pernah melukainya, jadi raja iblis ini ingin menghancurkan sekte pedang abadi, kata Cu Si dan King Su. Aku akan pergi dengan Bibi, kata Kincuan. Tidak, kekuatanmu tidak cukup tinggi. Akan mudah baginya untuk menyerang, kata Cu Si dan King Su dengan tegas. Saya harus pergi, Kincuan berkata dengan serius. Cuaner, baiklah. Cu Si dan King Su berhenti dan berkata dengan lembut. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan menatapnya sambil tersenyum. Cu Si dan King Su menghela nafas, kalau begitu ayo pergi. Kincuan tersenyum dan mengikuti Cu Si dan King Su ke halaman belakang sekte pedang abadi. Itu adalah tempat yang tenang dengan hanya halaman kecil dan tiga bungalow. Saat ini, sudah ada puluhan orang yang berdiri di sini. Di antara mereka adalah pemimpin sekte, tetua penjaga, pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte. Ketika Cu Si dan Kincuan muncul, seseorang melihat Kincuan dan tertegun. Kincuan juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Salah satunya adalah pemimpin sekte dari Blazing Flame Sek. Ketika Blazing Flame melihat Kincuan dan Cu Si dan King Su bersama, dia sangat marah. Dia pura-pura tidak melihat Kincuan. Selain Blazing Flame, Kincuan juga mengenali dua tetua. Mereka adalah dua tetua yang sedang minum teh di pintu masuk perpustakaan. Kedua tetua yang sedang bermain catur tidak ada di sana. Ketika Kincuan melihat kedua tetua itu, dia tersenyum dan menyapa, Halo, tetua. Haha, bagus. Nak, kamu akan segera membantu sekte pedang abadi. Tidak buruk? Tidak buruk. Penatua sangat senang. Ketika seseorang mencapai usia tertentu, para tetua akan memanggil anak Kincuan dan itu akan membuat orang merasa dekat. Jika itu adalah orang yang lebih muda, atau bahkan orang parubaya, perasaannya akan berbeda. Banyak orang ingin tahu tentang siapa Kincuan itu. Dia benar-benar mengenal kedua tetua itu. 1449. Pada saat ini, Kincuan sepertinya sedikit mengerti. Umur pemimpin sekte akan segera berakhir dan beberapa orang menggunakan kesempatan ini. Selain berita tentang Monster King, banyak orang mungkin ingin memanfaatkan situasi tersebut. Lagi pula, Sekte Pedang Surgawi adalah nama penguasa kota Pedang Surgawi. Sekte besar pasti memiliki koleksi yang kaya. Seperti kata pepatah, seekor kuda tidak akan menjadi gemuk tanpa rumput malam dan seorang pria tidak akan menjadi kaya tanpa rejeki nomplok. Banyak orang menginginkan aksi. Orang tua itu tidak terkejut dengan penampilan Kincuan. Pada saat ini, dia telah melihat semuanya. Dia tidak akan peduli tentang hal-hal sepele seperti itu. King Su. Pria tua itu memanggil dengan lembut. Pria tua, Cusi King Su berjalan dengan hormat. Sekte Pedang Surgawi akan menghadapi krisis hidup dan mati. Kamu memiliki nasib yang mulia, jadi apakah kamu dapat menyelesaikannya atau tidak itu tergantung pada kamu. Tapi aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Lakukan yang terbaik dan serahkan pada takdir. Cetua, pergi. Kita harus membunuh Raja Monster kali ini, atau konsekuensinya tidak terbayangkan, kata pemimpin sekte itu dengan tenang. Cusi dan King Su menanggapi, dan Old C juga mengangguk sebagai jawaban. Semuanya, ikuti aku. Old C memimpin jalan keluar. Kelompok itu datang ke halaman besar dan Old C melihat sekeliling. Sekte Pedang Surgawi telah mencapai tahap kritis. Saya berharap semua orang dapat bekerja sama dan meletakkan segalanya untuk menghadapi krisis di hadapan kita. Kita akan membunuh Raja Monster tetapi kita harus waspada terhadap serangan diam-diam. Jadi kali ini, saya berencana untuk bawa sepuluh orang untuk membunuh Raja Monster. Sisanya akan tinggal di Sekte Pedang Surgawi untuk melindunginya. Cetua tidak tahu apakah itu karena dia mengenal kincuan, tetapi kincuan adalah salah satu dari sepuluh orang yang dia pilih. Kincuan dan Cusi King Su ada di sana tetapi pemimpin Sekte Blazing Flame Sek tidak ada. Ayo pergi. Sisanya tinggal dan lindungi Sekte Pedang Surgawi, kata Cetua. Kelompok itu meninggalkan Sekte Pedang Surgawi dan kota Pedang Surgawi untuk menghentikan Raja Monster dalam perjalanannya. Salah satunya adalah pemimpin Sekte Woodsworth Sekte. Dia mengendus dari waktu ke waktu dan memimpin kelompok itu ke depan. Pemimpin Sekte ini telah membuka lubang hidungnya dan mengembangkan kemampuan khusus yang memungkinkannya melacak targetnya melalui penciuman. Kincuan dan Cusi King Su bersama-sama di Five Elemental Crystal Beast milik Cusi King Su. Bahkan Kincuan tidak tahu di ranah mana binatang kristal lima elemen Cusi King Su berada. Dia seharusnya berada di alam setengah abadi. Cusi dan King Su juga berada di alam setengah abadi. Setelah yang maha kuasa adalah alam setengah abadi, Seseorang perlu mengalami kesengsaraan hidup dan mati yang kedua. Hanya setelah berhasil melewati kesengsaraan hidup dan mati seseorang bisa menjadi setengah abadi. Keesokan harinya, mereka meninggalkan kota. Di luar kota Pedang Abadi adalah Gurun. Gurun ini sangat besar. Cetua, yang memimpin Sekte Pedang Abadi, bersiap untuk membunuh Raja Iblis di sini. Grandmastermu, bagaimana? Tanya Cetua. Masih semakin dekat. Paling tidak besok sore sebelum tiba di sini. Mari kita istirahat di sini untuk malam ini. Semuanya, persiapkan dirimu. Besok akan ada pertempuran yang sulit, kata Old Car. Dia menemukan area yang luas. Semua orang mengeluarkan gubuk kayu mereka. Namun, ini masih pagi, jadi mereka bersiap untuk makan dan mendiskusikan bagaimana mereka akan bertarung keesokan harinya. Kincuan sangat pendiam. Dia telah mendengarkan sepanjang waktu. Old C, apa asal usul Ark Fin King ini? Kudengar dia memiliki semacam hubungan dengan mendiang Master Sekte. Dia bertanya kepada Sekte Master Feitai dari Sekte Pedang Terbang. Ini adalah beruang iblis darah iblis. Ini sangat mengamuk. Begitu terluka dan melihat darah, kekuatan tempurnya akan meningkat. Jika lawan terluka dan berdarah, beruang iblis darah iblis juga akan mengamuk. Setiap orang harus berhati-hati. Old C, apakah demonic blood demon bear ini memiliki kelemahan? Si Cheng Yang, pelindung kiri Sekte Pedang Abadi bertanya. Saya mendengar bahwa kelemahannya adalah telapak kaki. Kami tidak dapat memastikannya. Sekalipun demikian, akan sangat sulit untuk menyerang telapak kaki. Sudah larut malam. Kincuan melempar dan berbalik. Dia tidak bisa tidur apapun yang terjadi, jadi dia berjalan keluar dari pondok kayu. Ketika dia keluar, dia melihat Old C di luar. Dia berjalan mendekat. C tua, kenapa kamu tidak istirahat? Orang tua itu menoleh dan melihat kincuan. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa tidur. Aku merasa sedikit gelisah. Aku tidak tahu apa itu. Kincuan tertegun. Tiba-tiba, sesuatu melintas di benaknya. Ketika dia datang, Master Sekte Api Berkobar telah memberinya senyum penuh arti. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Bagaimanapun, mereka punya dendam. Tapi sekarang setelah dia memikirkannya, sorot matanya semakin aneh. Kincuan tiba-tiba teringat kata-kata Old C. Dia ingin mereka melindungi Sekte Pedang Abadi. Bahkan jika mereka memiliki dendam, mereka harus mengesampingkannya untuk saat ini. Ini adalah momen hidup dan mati bagi Sekte Pedang Abadi. Apakah kamu khawatir tentang masalah internal Sekte Pedang Abadi? Kincuan bertanya ragu-ragu. Pria tua itu menoleh dan menatap kincuan. Kamu juga bisa melihatnya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Lupakan saja. Jangan pikirkan hal ini sekarang. Kita harus memikirkan cara menyingkirkan Raja Daemon. Kata orang tua itu. Sebenarnya, Kincuan tidak terlalu mengkhawatirkan Raja Daemon. Dia cukup kuat sekarang. Dia juga memiliki bayi naga, yang pasti akan menjadi penghalang besar bagi Raja Daemon. Selain itu, dia memiliki pagoda Zen Yao Sian Tujuh Lantai dan Mata Dewa Emas. Selain itu, ia memiliki posisi Dewa Dua Belas Bunga dan formasi lima elemen Buddha Suci. Jika begitu banyak orang tidak bisa menyingkirkan Raja Daemon, bukankah itu terlalu lucu? Kincuan bahkan yakin bahwa dia, Cu Si, dan King Zu dapat menyingkirkan Raja Daemon. Keesokan harinya, menjelang siang, semua orang sudah siap. Pemimpin sektemu terus menatap ke depan, dan dari waktu ke waktu, dia akan mengatakan seberapa jauh jarak mereka. Semuanya, bersiaplah. Kita hampir sampai. Pembentukan. Aku akan mengambil formasi, kata Kincuan. Anak muda, jangan membuat masalah. Orang yang berbicara adalah Great Elder Wanlong. Siapa yang menginginkan posisi dalam formasi? Aku tidak akan memaksamu, kata Kincuan dengan santai, mengabaikan tetua Wanlong. Ini karena Kincuan menemukan ada yang tidak beres dengan orang ini. Matanya sedikit berkedip, dan dia telah melihat sosoknya yang mencurigakan tadi malam. Baiklah, anak muda, aku ingin satu. Cetua tersenyum. Aku juga mau. Feitai tersenyum. Kalau begitu aku juga menginginkannya, kata pemimpin sektemu. Hitung aku juga, kata si Ceng Yang. Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Termasuk Cusi, King Zhu, dan Kincuan, ada enam orang di pihak Kincuan. Bagaimana mungkin ada lima orang di sisi lain? Mengaum. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Formasi lima elemen Buddha suci. Saat formasi muncul, semua orang terkejut. Itu adalah formasi level 12, tapi kekuatannya jauh melebihi itu. Mata mereka menyala. Mereka menemukan bahwa mereka telah menemukan harta karun. Mengaum. Semua orang merasakan sakit di gendang telinga mereka, dan beruang yang sangat besar muncul di penglihatan mereka. Itu seukuran bangunan, dan seluruh tubuhnya gelap gulita. Namun, sepasang mata beruang besar dan empat cakar tajam seperti baja berwarna merah darah, bersinar merah seolah baru saja diwarnai dengan darah segar. Sungguh aura yang kuat. Ketika Kincuan melihat ria besar ini, dia juga tertegun. Aura ini terlalu keras. Ekspresi Old C. Jelek. Kami telah meremehkan kekuatan Raja Diamond ini. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan beberapa dari kamu. Suara logam terdengar, seperti guntur yang menggelinding. Ini adalah bentuk pertempuran dari Raja Diamond. 1450. Sekelompok semut. Suara beruang darah iblis terdengar lagi. Menyerang. Tuan Tua C. memimpin dan bergegas keluar. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Jika mereka tidak membunuh beruang darah iblis ini, mereka semua akan mati di sini. Mengaum. Mengaum. Beruang darah iblis mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Gelombang suara berguling seperti embusan angin. Tuan Tua C. adalah yang pertama menanggung beban gemuruh. Tubuhnya menegang dan reaksinya menjadi lamban. Kotoran. Sosok Kincuan melintas dan muncul di samping Tuan Tua C. Dia membuka mulutnya dan meraum. Mengaum. Kemudian, dia pergi dengan Tuan Tua C. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tuan Tua C. menghela nafas lega. Sebelumnya, dia hampir berjalan satu putaran mengitari gerbang neraka. Cakar beruang berwarna merah darah, mulutnya yang berdarah, dan matanya yang berwarna merah darah semuanya dipenuhi dengan cahaya yang haus darah. Tuan Tua C. masih sok. Tuan Tua C. memandang Kincuan. Dia terkejut Kincuan bisa menyelamatkannya dari situasi itu. Baru sekarang dia menyadari bahwa Kincuan tidak sederhana. Apa kekuatannya? Setengah abadi. Meskipun dia adalah half-imortal terlemah, dia tetaplah half-imortal. Ini membuatnya sangat terkejut. Tuan Tua C. memandang beruang darah iblis yang besar dan mengungkapkan senyum pahit. Dia merasa sangat pahit dan tak berdaya. Dia telah meremehkan beruang darah iblis ini. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Bang, bang. Beberapa orang bergegas mendekat. Hanya dalam satu putaran, beberapa dari mereka dikirim terbang. Wajah mereka pucat, dan salah satu dari mereka bahkan muntah darah. Bagaimana mereka bisa bertarung? Beruang darah iblis ini sedikit terlalu kuat. Bibi, aku siap. Setelah Kincuan selesai berbicara, dia memberikan posisi Dewa 12 Bunga kepada Cu Sikingsu. Cu Sikingsu memegang pedang seputih salju di tangannya sementara Kincuan berdiri di sampingnya. Pada saat ini, dia langsung menggunakan Golden Divine Ice miliknya. Kekuatan abadi mata ilahi. Cahaya kemasan menyapu. Melemahkan. Kemarahan ilahi. Pagoda Zen Yao Sian bertingkat 7. Itu bisa mengurangi kekuatan semua binatang iblis dan setan sebesar 10%. Ini sangat mengurangi kekuatan beruang darah iblis, dan auranya menjadi jauh lebih lemah. Mengaum. Beruang darah iblis meraung dan melihat sekeliling. Ia ingin tahu siapa yang sangat melemahkannya. Pada saat ini, Cu Sikingsu bergerak. Pedang abadi tidak berperasaan. Dengan tebasan pedang, seberkas cahaya putih merah menyala. Engah. Darah berceceran di mana-mana. Mengaum. Saat darah menyembur keluar, beruang darah iblis mengamuk. Kekuatannya meningkat secara eksplosif. Darah terus mengalir keluar dan tidak butuh waktu lama untuk seluruh tubuh demonik blut bear menjadi merah. Api iblis melonjak ke langit. Kincuan, di sisi lain, sangat tenang, dan Cu Sikingsu tidak bereaksi banyak. Namun, ekspresi yang lain berubah drastis. Bahkan Grand Elder Wan Long sangat ketakutan sehingga dia terus mundur, ingin melarikan diri. Sua-sua-sua. Kincuan memanggil tiga binatang iblis. Dua binatang harta karun dan satu bayi naga. Begitu bayi naga keluar, ia tergantung di tubuh Kincuan. Adapun dua harta karun, mereka menyerang dari tanah. Beruang darah iblis juga mahir dalam atribut bumi, sehingga bisa merasakan pendekatan dari dua binatang harta karun. Bahkan beruang darah iblis merasa sedikit tidak nyaman menghadapi harta karun. Lagi pula, ada luka di tubuhnya dan beberapa titik lemah. Setelah tracer bis berhasil, hanya kematian yang akan menunggunya. Memiliki tubuh yang besar memiliki keuntungan tersendiri. auranya sangat besar, dan tekanannya bisa melemahkan luka saat terluka. Namun, ada juga kerugiannya. Salah satunya adalah tujuh lubang tubuh akan lebih berbahaya. Lagi pula, telinga, lubang hidung, dan mata begitu besar sehingga tracer bis bisa mengebornya. Bang! Adegan yang mengejutkan Kincuan muncul sekali lagi. Bayi naga mulai bergerak, langsung menyerang. Tubuhnya yang kecil hanya bisa dianggap kecil di depan beruang darah iblis. Namun, ketika beruang darah iblis yang sangat besar melihat bayi naga, tubuhnya yang besar benar-benar bergetar. Kemudian, bayi naga itu mengulurkan cakar naga kecilnya dan menamparnya. Bang! Tubuh besar beruang darah iblis sebenarnya didorong mundur beberapa langkah oleh bayi naga. Orang harus tahu bahwa beruang darah iblis adalah keberadaan di alam setengah abadi. Dibandingkan dengan bayi naga, beruang darah iblis jauh lebih kuat. Namun, bahkan dengan celah seperti itu, bayi naga, setelah diperkuat oleh posisi dan susunan dewa dua belas bunga, sebenarnya dapat mendorong kembali beruang darah iblis. Naga adalah naga, seperti kucing dan tikus. Tidak peduli seberapa besar tikus itu, ia akan gemetar ketakutan dan hanya bisa melarikan diri. Naga itu adalah eksistensi seperti raja binatang buas. Pada prinsipnya, itu bukan musuh alami dari binatang lain, tetapi sebenarnya tidak jauh berbeda. Panggung naga ilahi. Bang! Beruang darah iblis yang besar tidak bisa mengelak sama sekali. Meskipun ranahnya tinggi, itu melemah. Lebih penting lagi, dia ditakuti oleh bayi naga. Ditambah dengan tekanan dari dua treasure beast, itu dihancurkan oleh Divine Dragon Stage Kinchuan. Smash ini tidak menyebabkan pusing, tapi memperlambat kecepatan beruang darah iblis lagi. Waktu reaksinya berkurang. Pedang panjang cuci kingsu menebas, dan cahaya pedang seputih salju seperti panah tajam, jatuh dari langit. Tebasan hujan pedang. Engah! Bunga darah bermekaran di tubuh beruang darah iblis. Mengaum! Beruang darah iblis menjadi lebih ganas, dan kekuatannya meningkat lagi. Anggur naga emas. Kali ini, beruang darah iblis secara naluria mengelak, tetapi salah satu kakinya terjerat oleh anggur naga emas. Anggur naga emas kincuan sekarang luar biasa, dan fleksibilitas serta ketajamannya sangat menakutkan. Panggung naga ilahi memiliki efek yang sangat besar pada sembilan naga ilahi, dan itu sama untuk pohon anggur naga emas. Kesembilan naga ilahi dapat secara langsung memengaruhi kekuatan anggur naga emas. Dalam sekejap, beruang darah iblis yang tidak bergerak menjadi target kincuan. Pada saat yang sama, itu juga menjadi target dari dua binatang harta karun kincuan. Melihat situasinya, demonik blutbear meraung ketakutan. Tetapi pada saat ini, kakinya yang besar dan tebal menjadi beban, dan dia tidak dapat mematahkan anggota tubuhnya meskipun dia menginginkannya. Surga Tangan Yin Yang Agung menutupi segel naga ilahi. Pedang Pemenggal Kepala Abadi Pedang Pemenggalan Abadi digunakan oleh Cu Sikingsu. Pedang Panjang Seputih Salju membawa cahaya seperti kilat saat jatuh di kepala besar beruang darah iblis. Engah Sebelum grit Yin Yang Hanhaven covering Divine Dragon Cell dari kincuan dieksekusi, itu berhenti, dan dua harta karun tiba. Kepala Besar Beruang Darah Iblis dipotong. Pedang Pemenggal Kepala Abadi Pedang Pemenggal Kepala Abadi Cu Sikingsu sebenarnya sangat menakutkan, tetapi membutuhkan kesempatan untuk mengeksekusi. Misalnya, sebelum diikat oleh Golden Dragon Finn, itu tidak bisa dieksekusi sama sekali. Pak Tuwache tertegun untuk sementara waktu. Haha, anak baik, Pedang Pemenggal Kepala Abadi Cu Sikingsu juga semakin kuat dan kuat. Pak Tuwache berkata dengan gembira. Grand Elder Wan Long tidak bisa ditemukan. Yang lainnya semua hadir, dan mereka semua memiliki ekspresi canggung. Karena mereka tidak bergerak. Kincuan pergi untuk memeriksa mayat beruang darah iblis. Kantong empedu, tulang dada, kulit, dan cakar beruang dapat digunakan sebagai bahan obat, dan beberapa dapat digunakan sebagai bahan penyulingan. Kincuan juga tahu mengapa Cu Sikingsu bisa mengolah Pedang Pemenggalan Abadi dengan sangat baik. Itu terutama karena awan abadi di tubuhnya, yang ditentukan oleh konstitusinya. Pak Tuwache memandang Cu Sikingsu sambil berpikir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!